Siang teman teman, kembali lagi di vlog saya ya Saya mau, di video kali ini saya mau ini sharing mengenai Apa, pemakaian mobil Sirion Selama hampir 2 tahun ya Ini odometer udah 70 ribu lebih Karena memang pertama saya gunakan untuk taksi online juga ya Jadi itu agak lumayan cepat Untuk naik odometernya Tapi menurut saya kalau masalah odometer ini Gak masalah gitu Mau odometernya tinggi berapa ratus ribu juga gak masalah Karena kan Pernama tinggal perawatannya bagaimana Tolinya sering ganti gitu Jadi aman Kalau Apa namanya Keawatan mesin Tolinya tahu udah terjamin lah Terus Kalau Apa namanya Suka dukanya mobil ini Selama pemakaian 2 tahun ini menurut saya Gak ada sih Mobil ini kayak ini Gak ada yang Gimana-gimana ya Maksudnya Semuanya Enak-enak aja gitu loh Misalnya Misalnya apa Saya kan pakai Pertalet ya Jadi Pertalet ini Menurut saya Untuk Lagi saya buat taksi online Jadi memang cocoknya pakai Pertalet sih Karena kalau pakai Pertama Enggak nutup Apa Hasilnya Kebanyakan Bayar bensin Ntar Dan Untuk pemakaian Dalam kota Ini Si Tok taksi online ya Itu Taksi online tuh Sering macet-macetan ya Macetan tuh Macetnya tuh Berkali-kali ya Bukan cuma 1, 2, 3 kali Lepas gitu loh Kalau pemakaian sendiri kan beda ya Kalau pemakaian sendiri tuh 1, 2, 3 kali Tempat Titik macet Kita udah Lepas dari titik macet itu gitu loh Kalau taksi online tuh Bisa Lebih dari 5 kali Dalam sehari itu Bisa lebih dari 5 kali 5 kali 10 kali bisa Makanya dia Kalau Memakaian Rasi online Lebih boros Sedikit ya Itu 1, 11 sampai 1, 3 Dalam kota ya Itu sekitar 11 sampai 15 Kalau Untuk Pakai-pakai Pertalet ya Bensin Pertalet Kalau pemakaian pribadi Setau saya Biasanya di atas 1, 12 Lebih 12,5 Lebih Sampai 16, 17 Ya Pemakaian pribadi ya Jadi Pemakaian pribadi Jelas lebih irit Gitu loh Jadi Itu yang membuat beda Antara Pribadi dengan Taksi online Terus kalau Enaknya itu Disini Ya Pertama Fiturnya Untuk Harga segini itu Udah lengkap Gitu loh Jadi Di luar Ada TSS Ya Kalau TSS Kan mungkin Belum masuk Disini Gitu Cuma Kalau untuk fitur Semua Dalam Grip Gitar Udah Lebih Bagus Gitu Dibandingin Sebelumnya AC udah digital Mesin pun Saya gak perlu Pake Apa Climate Control Gitu gak perlu Pake Derajat Gitu AC juga Apa Arah semburan Lengkap Itu Kepake Kalau kaki Lagi panas Yang lain Juga Kalau kurang Kurang Menurut saya Minor lah Menurutnya Kayak Audio Gitu Terus Paling Velgnya Saya diganti Lebih lebar Lebih Tinggi 16 in Karena kan Start rate nya 15 in Jadi biar Lebih tinggi Biarkan Gak gampang Gak Sama Rotoar Kalau Handling Menurut saya Ini masih Enak Ya Menurut saya Enak Gitu Dan saya Suka Mobil ini Gesit Dia Belok Belok Itu Enak Gitu Gak 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 Jadi Gesit Banget Untuk Untuk Mobil Harian Enak Terus Kalau Keluar Kota Saya Jujur Aja Enak Ya Karena Saya Tipe Orangnya Memang Tipe Nyantai Maksudnya Bukan Yang Mesti Ngebut Ngebut Ya Bisa Ngebut Si Walau Ngebut Si Ini Pernah Saya Gak Berani Lebih Di atas 150 Km Perjam Ya Bukan Gak Berani Kenapa Ya Stabil Si Taf Stabil Cuman Apa Namanya Memang Beda Menurut Saya Lebih Lebih Kenceng Kalau Dari 150 Sudah Lebih Kenceng Ini Kalau Di Luar Negeri Secek 180 Bus Meskipun 1300 Ya Gitu Terus Kalau Apa Namanya Posisi Kursi Ya Cukup Lah Gitu Karena Posinya Sedikit Tidak Jadi Cukup Sih Kalau Untuk Orang Saya Gak Terlalu Tinggi Cukup Paling Nanti Kalau Ada Dana Paling Tinggal Ganti Kursi Yang Lebih Tinggi Lebih Enak Lebih Panjang Gitu Aja Sih Kalau Ini Kan Saya Cuman Kasih Kulit Lapis Sarung Kulit Ya Karena Buat Taksi Online Ya Ini Sudah Cukup Gitu Jadi Enak Enak Aja Gitu Enggak 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 Yang Standarnya Pake Blue Dru Gitu Kan Memang Saranya Ini Pasti Dipungkus Doang Jadi Enak Sih Kalau Apa Namanya Di Luar Kota Enak Ini Ya Kita Tuh Gak Merasa Capek Jujur Aja Si Gak Merasa Capek Ya Paling Kalau Ngantuk Mungkin Beda Cerita Kalau Ngantuk Sama Capek Beda Kalau Ngantuk Memang Ngantuk Kalau Istirah Tahan Kalau Luar Kota Nyantai Karena Dia Stabil Basisnya Kayak Sedan Dan Juga Apa Namanya Konsumsi Bensinnya Kalau Luar Kota Lebih 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 Dau Bisa Saya Pernah Lembus Sampai 127 1 Liter 27 Kilometer Tapi Saya Cetetan Itu Nyetirnya Eco Driving Nyantai Bener Nyantai Dia Kecepatannya RPM Di 1000 Jadi Tahan Disitu Bawanya Pelan Pelan Jangan Jangan Baling Bawanya 60 70 Gitu 127 Bisa Gitu Itu Bener Bener Yang Paling Hematnya Disitu Kalau Ulang Kota Ya 118 Lebih Sampai 20 Kilometer Lebih Gampang Teman Teman Kalau Interior Lusanya Ada Oke Cukup Sih Paling Tinggal Kalau Mau Tinggal Ganti Kulit Aja Sama Door Drink Bisa Diganti Jadi Gak Gak Standar Gitu Apa Namanya Kalau Apa Namanya Yang Lain Lain Menurut Saya Belum Ada Kalau Mesin Tarikannya Menurut Saya Lumayan Cukup Lebih Dari Cukup Jadi Gak Takut Underpower Gitu Meskipun Coba 300 CC Jadi Aman Menurut Saya Kalau Teman Teman Merasa Ragu Kalau Misalnya Mau Beli Gitu Sendingan Teman Teman Coba Fast drive Dulu Biarin Tau Apa Ininya Apa Seperti Apa Apa Mobilnya Gitu Bener Bener Mau Handling Mau Apanya Itu Dan Ini Saya Jujur Aja Saya Suka CVT Teman Teman Jadi Saya Bukan Orang Yang Gaptek Maksudnya Gak Terima Pakai CVT Gak CVT Itu Ada Plus Minus Jadi Kalau Cemen Apa Namanya Perawatan Ya Perawatan Saya Rutin Jadi Gak Mau Terpaku Sama Mesti AT Mesti AT Gak Saya Bukan Seperti Itu Jadi Apa Namanya Kalau CVT Itu Enaknya Kita Bisa Jaga RPM Lebih Renta Terus Jadi Hemat Bencing Dan Apa Namanya Suaranya Suara mesin Juga Gak Terlalu Besar Karena RPM Rendah Ya Kalau Bensin Irit Bensin Pasti Irit Dan Dan Tarikannya Responsif Jadi Kalau Kita Injek Itu Mesti Pembawa Sedikit Agak Delay Sedikit Tapi Setelah Menengah ke atas Itu Cepat Dan Dan Itu Sudah Terbukti Ya Bukan Cuman Apa Klaim Doang Itu Sudah Nah Teman Teman Ini Saya Mau Kasih Lihat Mobil Saya Setelah Ini Dua Tahun Jadi Apa Aja Saya Lihat Jadi Depannya Ini Warnanya Standar Cuman Velg Saya Ganti Ke 16 In Sama Bannya 195 55 Nani Ininya Saya Dicopot Di Sepawanya Saya Copot Karena Itu Tambah Membuat Tambah Rendah Teman-teman Kalau Tambah Rendah Itu Kemungkinan Lebih Gasrock Dibanding Kalau Dipasang Lebih Gasrock Kalau Tidak Dipasang Lebih Tinggi Oleh Yang Lain-lain Ini Sebenarnya Kalau Dicat-cat Si Pernah Ya Sudah Pernah Bampers Ada Ganti Saya Kasih Cerita Bampers Ada Ganti Di Tabrak Motor Ini Ini Juga Ganti Headlamp Belom Cuman Retak Doang Disini Dikit Terus Kalau Yang Set 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 Pernah Saya Pernah Ganti Tapi Saya Ada Cadangan Di Rumah Ini Bumper Juga Dicat Dikit Disini Pernah Ditabrak Nama Motor Yang Lain Tidak Sih Nah Ini Saya Lihat Penampakannya Teman-teman Pas Buka Pintu Ya Ini Remote Belakang Dulu Ya Kalau Belakang Begini Ini Saya Kasih Apa Silapan Jilid Jilid Buku Biarin Apa Namanya Lebih Awet Karena Buat Taksi Online Sering Buka Tutup Buka Tutup Penampakannya Masih Bagus Ya Ini Karena Setiap Hari Saya Cuci Dia Selap Selap Basah Ya Ini Sudah Dilapis Maksudnya Dibungkus Pakai Kulit Yang Lumayan Bagus Ya Itu Juga Karpetnya Masih Pake Yang Comfort Deluxe Ya Ini Masih Enak Kalau Yang Belakangnya Ini Masih Sama Ini Masih Pake Pesap Pover Kalau Ini Laci Kalau Samping Gini Ini Saya Pasang Three Way Ini Pasang Apa Konsul Block Tengah Buat Tangan Armrest Juga Audio Juga Ada Diganti Cane Wood Carpet Sama Ya Carpet Comfort Lux Jadi Ini Penampakan Ini Three Way Specker Three Way Modif Modif Itu Orsi Di Ini Juga Mukus Konsumsi Bensin Saya Segini Saya Lagi Di Lampung Teman 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 Ini Saya Pasang Desk Asdom Dan Akhir Panas Jadi Gitu Sih Teman Teman Otometernya Nih Rp70 Rp74.000 Gitu Sih Kalau Kalau teman Teman Punya Bagaimana Kondisinya Masih Bagus Saya baru Dua tahun Ini Buat Taksi Online Gitu Sih Oke Jadi Mobil ini Menurut saya Nyaman Semuanya Kekurangannya Cuman Dikit Sekali Kalau Dilihat Dari Harganya Lebih Jauh Lebih Worth it Apalagi Kalau Dapat Tambah Diskon Lebih Gede Biasanya Diskonya Kan Mendekati Yang Agia Kalia Gitu Gitu Sih Teman Teman Kalau Teman Teman Mau Beli Boleh Teman Teman Test Drive Dulu Tarikannya Bagaimana Handlingnya Juga Semuanya Sih Sangat Worth it Kecuali Teman Teman Memang Mungkin Dananya Unlimited Mungkin Membeli Mobil Yang Lebih Mahal Gak Masalah Itu Sih Oke Jadi Gitu Dulu Teman Teman Videonya Makasih Tonton Video saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tidak Tidak